Sebuah video yang menampilkan perjuangan seorang pemuda yang mendayung perahu sejauh 17 km viral di media sosial. Pemuda asal Maros itu rela mendayung perahu mengarungi lautan untuk mengikuti tes seleksi prajurit TNI. Sosok tersebut adalah Zul Kivli, 18 tahun pemuda asal desa Buntomantene, Kaupatan Maros, Sulawesi Selatan. Zul Kivli mengarungi lautan untuk mengikuti seleksi calon prajurit TNI AL di Makolan Tamal 4 di Kota Makassar. Berusaha mewujudkan cita-citanya, Zul Kivli kini menjadi satu dari 1.200 pendaftar calon prajurit TNI AL. Menaiki perahu tradisional, Zul Kivli sudah pergi ke lokasi tes sejak pukul 4 lebih 30 waktu Indonesia Tengah. Menjadi prajurit TNI Angkatan Laut merupakan cita-cita Zul Kivli sejak ia kecil. Keinginan Zul Kivli untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut kian kuat setelah ia lulus dari bangku SMA. Namun, tinggal di desa terpencil membuatnya kesulitan ke lokasi ujian seleksi apalagi bila menempuh jalur darat. Karena tidak ingin menyusahkan orang tuanya, pemuda 18 tahun itu memutuskan menggunakan perahu untuk mengikuti tes seleksi di Kota Makassar. Anak pertama dari tiga bersaudara itu sudah melalui beberapa tes dan tinggal beberapa langkah lagi agar bisa mewujudkan impiannya. Terakhir, Zul Kivli dinyatakan lulus pada tes kesehatan. Anak seorang nelayan tersebut kini harus bersaing dengan 300 calon prajurit lainnya. Tahap selanjutnya, Zul Kivli harus kembali mengikuti tes pada Selasa 6 Oktober 2020 mendatang. Lagi-lagi, karena tak ingin menyusahkan orang tuanya, ia akan kembali menuju lokasi tes dengan menggunakan perahu tradisional jika cuaca cerah. Mendaftar sebagai prajurit Angkatan Laut. Saya ke sini datang menggunakan perahu Katintin menempuh jarak sebanyak 17 kilo. Perjalanan saya ke sini hampir 2 jam. Saya berangkat dari jam setengah lima setar menuju ke Lantamal, 6 Makassar. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!